Inilah surat Rasul Paulus kepada Jemaah di Galatia, pasal 3. Hukum Taurat tidak menyelamatkan. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, tukang sihir manakah yang telah mempesona dan memperdaya saudara? Sebab dahulu saudara benar-benar memahami segala yang saya katakan tentang makna kematian Yesus Kristus. Izinkan saya mengajukan pertanyaan ini. Apakah saudara menerima roh kudus karena berusaha memegang hukum Taurat? Tentu saja tidak. Sebab roh kudus datang ke atas saudara hanya setelah saudara mendengar tentang Kristus dan percaya bahwa ia menyelamatkan saudara. Lalu apakah saudara sudah menjadi hilang ingatan? Sebab, jikalau sudah sejak semula saudara tahu bahwa usaha menaati hukum Taurat tidak pernah menjadikan kita lebih rohani. Mengapa sekarang saudara mengira bahwa dengan menaatinya saudara akan menjadi orang Kristen yang lebih kuat? Saudara telah menderita banyak demi Injil. Apakah sekarang saudara akan membuang semua itu dengan begitu saja? Saya rasa mustahil. Saya bertanya lagi kepada saudara. Apakah Allah memberi saudara kuasa roh kudus dan mengadakan mujizat-mujizat di tengah-tengah saudara karena saudara berusaha menaati hukum Taurat? Tentu saja tidak. Ini terjadi hanya apabila saudara percaya kepada Kristus dan benar-benar bersandar kepadanya. Abraham mengalami hal yang sama. Allah menyatakan bahwa ia layak bagi surga hanya karena ia mempercayai janji-janji Allah. Dengan demikian, jelaslah bahwa anak-anak Abraham yang sesungguhnya ialah semua orang beriman yang benar-benar percaya kepada Allah. Tambahan pula, sebagaimana sebelumnya sudah dinyatakan dalam kitab suci, inilah waktunya Allah akan menyelamatkan orang-orang bukan Yahudi karena iman mereka. Ini sudah sejak dahulu diberitahukan Allah kepada Abraham ketika ia berkata, Aku akan memberkati semua bangsa yang percaya kepadaku sebagaimana engkau percaya kepadaku. Dan demikianlah halnya, semua yang percaya kepada Kristus menerima berkat yang sama seperti yang diterima oleh Abraham. Dan orang yang menggantungkan keselamatannya kepada hukum Taurat berada di bawah kutuk Allah sebab kitab suci dengan jelas mengatakan, terkutuklah setiap orang yang melanggar salah satu hukum yang tertulis dalam kitab hukum Allah. Karena itu, jelaslah bahwa tidak seorang pun dapat diperkenan di hadapan Allah dengan berusaha menaati hukum Taurat. Sebab Allah telah mengatakan bahwa satu-satunya jalan supaya kita dibenarkan dalam pandangannya ialah melalui iman. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi Habakuk, orang yang mencari hidup akan menemukannya dengan percaya kepada Allah. Jalan menurut hukum mengatakan bahwa orang diselamatkan dengan menaati setiap hukum Allah tanpa tergelincir sedikitpun. Ini sangat berbeda dengan jalan menurut iman. Tetapi Kristus telah menebus kita dari kebinasaan yang disebabkan oleh peraturan yang mustahil dilaksanakan itu. Dengan menanggungkan kutuk bagi dosa kita ke atas dirinya sendiri. Sebab dalam kitab suci tertulis, barang siapa digantung pada pohon, ia dikutuk. Seperti Kristus digantung pada kayu salib. Hukum Taurat dan Janji Allah Sekarang Allah juga dapat memberkati orang-orang bukan Yahudi dengan berkat yang sama seperti yang dijanjikannya kepada Abraham. Dan dengan iman, kita semua sebagai orang Kristen dapat memiliki roh kudus yang telah dijanjikan. Saudara sekalian yang saya kasihi, dalam kehidupan sehari-hari sekalipun, apabila seseorang telah menandatangani suatu perjanjian tertulis, maka ia tidak dapat mengubah atau mengingkari perjanjian itu. Allah memberikan janji-janji kepada Abraham dan anaknya. Perhatikanlah, bahwa yang disebutkan bukan anak-anaknya, seperti halnya bila yang dimaksudkan ialah semua anak Abraham, yaitu semua orang Yahudi, tetapi kepada anaknya. Dan itu tentu saja berarti Kristus. Inilah yang ingin saya katakan. Janji Allah untuk menyelamatkan berdasarkan iman, dan Allah menuliskan dan menandatangani janji ini, tidak dapat dibatalkan atau diubah oleh hukum Taurat yang diberikan oleh Allah 430 tahun kemudian. Kalau dengan menaati hukum-hukum itu, kita dapat diselamatkan, maka jelaslah bahwa ini merupakan cara mendapat kasih karunia Allah yang berbeda dengan cara Abraham, sebab ia hanya sekadar menerima janji Allah. Lalu, mengapa hukum-hukum itu diberikan? Hukum-hukum itu ditambahkan sesudah janji itu diberikan untuk memperlihatkan betapa manusia telah berdosa melanggar hukum-hukum Allah. Tetapi, hukum itu hanya berlaku sampai kedatangan Kristus, anak yang menerima janji Allah itu. Selanjutnya, masih ada perbedaan ini. Allah memberikan hukum-hukumnya kepada malaikat-malaikat untuk diberikan kepada Musa yang kemudian meneruskannya kepada bangsanya. Tetapi, ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, hal itu dilakukannya sendiri tanpa perantaraan malaikat atau Musa. Lalu, apakah hukum-hukum Allah dan janji-janji Allah itu saling bertentangan? Tentu saja tidak. Seandainya kita dapat diselamatkan oleh hukum-hukumnya, maka Allah tidak perlu memberikan jalan lain kepada kita untuk keluar dari jangkraman dosa. Kitab Suci mengatakan bahwa semua orang terbelenggu oleh dosa. Satu-satunya jalan keluar ialah melalui iman kepada Yesus Kristus. Jalan keselamatan terbuka bagi semua orang yang percaya kepadanya. Sebelum Kristus datang, kita dijaga oleh hukum itu seolah-olah di bawah perlindungan yang ketat sampai kita dapat beriman kepada juru selamat yang akan datang. Dengan kata lain, hukum Taurat merupakan guru dan penuntun kita sampai saat Kristus datang untuk membenarkan kita di hadapan Allah karena iman kita. Tetapi, karena Kristus sekarang sudah datang, maka hukum-hukum itu tidak lagi kita perlukan untuk menjaga serta menuntun kita kepadanya. Sebab, sekarang, kita semua adalah anak-anak Allah karena iman kepada Yesus Kristus. Dan kita telah dibaptiskan ke dalam persekutuan dengan Kristus, dibungkus oleh Dia. Kita bukan lagi orang Yahudi atau orang Yunani, hamba atau orang Merdeka, bahkan bukan lagi pria atau wanita, tapi semuanya sama. Kita adalah orang Kristen. Kita satu di dalam Kristus Yesus. Karena sekarang kita sudah menjadi milik Kristus, kita benar-benar keturunan Abraham dan segala janji Allah kepadanya menjadi milik kita. terima kasih. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.